Ketika anak sudah terampil menghitung pengurangan, jadi tentu mereka tidak akan sulit untuk melakukan pengurangan bersusun ataupun hitung campur. Karena sudah berlatih sebelumnya bagaimana cara menghitung pengurangan, bagaimana cara menghitung penjumlahan. Saya akan coba yang bersusun. Sama caranya juga selalu dari depan, dan selalu kita cek satuannya dulu. Perhatikan di sini 4 tidak bisa dikurang 8, jadi tentu kita coret puluhannya, kita pinjam kepada puluhannya. Jadi 1, ini jadi 10. Perhatikan lagi di sini, 1 tidak bisa dikurang 5, sehingga kita harus pinjam kepada ratusan. Ini 1, ini 10. Ini kita beri 0, karena tidak ada ratusannya. Baru sekarang kita akan melakukan pengurangan. Ratusan dikurang ratusan. Puluhan, 10 dikurang 5. Masih ada 1, 6. 10 dikurang 8, 2. Masih ada 4, 6. Sama dengan cara mendatar, hanya ini dengan cara bersusun. Tidak akan sulit kalau anak sudah mahir melakukan pengurangan yang mendatar. Sekarang kita coba ini, satu lagi. Perhatikan juga dari satuannya kita cek. 8 tidak bisa dikurang 9, jadi kita akan pinjam kepada puluhannya. Ini menjadi 4, ini 10. Lihat puluhannya. 4 tidak bisa dikurang 8, sehingga kita pinjam dari ratusannya. 2, pinjam 10. Setelah itu baru kita lakukan pengurangan dari ratusan. Ratusan kurang ratusan. Puluhan kurang puluhan. 2, masih ada 4, jadi 6. Sekarang satuan. 10 kurang 9, 1. Ditambah 8, menjadi 9. Mudah bukan? Sekarang saya akan panggilkan Rizky. Coba kamu lakukan pengurangan ini. Tidak usah dengan coret, tapi langsung. Berapa? 441 dikurang 36. 405. Rizky mencoba langsung tidak memakai coret, coretnya dia di kepalanya. Jadi dia mengerjakannya langsung. Terima kasih Rizky. Coba sekarang Evan. Lihat anak-anak, mereka semua bisa mengerjakannya. Kalian juga pasti bisa. Coba. 68. 68. 8 Sekarang kita coba Hitung campur Untuk hitung campur Perhatikan kerjakan dulu Ini Satu-satu kerjakan dulu pengurangannya Ini dulu kerjakan Coba berapa Disini Ya 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 Sama dengannya boleh disini Hasilnya boleh disini Yuk dimulakan sekarang Ya Ya 544 Sekarang kita akan mencoba Menyelesaikan soal cerita Sekarang Evan akan membacakan cerita Kita dengarkan baik-baik soal cerita ini Supaya dapat menyelesaikannya dengan baik pula Ayo baca Evan Keras-keras dan perlahan-lahan Selama 3 hari berturut-turut Toko buku ceria berhasil Menjual 134 50 96 buku Top Top Sekarang ibu mau nanya Toko buku apa namanya yang jualan buku Rizky Buku cerita Toko buku apa Cerita Toko buku ceria Ya Dia berhasil menjual berapa buku Rizky 134 50 96 Ya Lanjutkan Berapa buku yang berhasil dijual Toko buku ceria selama 3 hari Bagaimana menghitungnya ya Rizky 134 Ditambah 50 Tambah 90 Nah Ya Coba ditulis di pepan tulis Rizky Lengkap ya nulisnya Toko buku Buku yang berhasil dijual Ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi menjawab dengan lengkap, menjawabnya harus dengan lengkap. Coba berikutnya yang baca riski, yang keras ya, tapi perlahan-lahan supaya Evan bisa menjawab dengan baik. Bu Indah membuat 181 kue. Siapa yang membuat kue Evan? Bu Indah 181 kue. Sebanyak 32 kue dimakan Amri. Terus? Dan 20 kue diseguhkan kepada tamu yang datang. Berapa kue yang dimakan Amri? 32 kue. Dan berapa kue yang diseguhkan kepada tamu? 20 kue. Pertanyaannya bagaimana Riski? Berapa sisa kue yang dibuat Bu Indah? Bagaimana menghitungnya? 181 dikurang, 32 dikurang, 20 dikurang. Betul ya. Dikurang karena kuenya ada yang dimakan Amri dan ada yang diseguhkan kepada tamu. Boleh ditulis di pepan tulis lengkap kalimatnya? Ya. Ya. Gimana? Tadi berapa? 181. Awalnya kuenya dimakan Amri, 32. Tentunya berkurang. Diseguhkan kepada tamu, 20 kue juga berkurang. Dikurkan kepada tamu, 20 kue juga berkurang. Dikurkan kepada tamu, 20 kue juga menjawabnya dengan lengkap dan benar. Jadi biasakan anak-anak untuk membaca soalnya, membacanya dengan suara keras dan perhatikan titik dan komanya supaya mereka mengerti arti dari cerita itu. Kemudian biasakan tanyakan kepada anak apa yang dimaksud dengan soal itu. Tanyakan dahulu supaya anak juga mengerti apa yang harus dilakukan. Apakah ditambah, apakah dikurang. Seperti tadi saya menanyakan misalnya, berapa yang dimakan Amri, berapa yang diseguhkan kepada tamu. Sehingga anak otomatis mengerti, oh itu pasti berkurang. Kadang-kadang anak membaca cepat-cepat sehingga mereka tidak mengerti maksudnya soal cerita. Dengan pemahaman seperti itu tentu anak mudah untuk melakukan soal cerita. Dan juga dengan latihan tadi, latihan penjumlah dan pengurangan, mereka tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perhitungannya.